Intro Bapak-Ibu yang di Rahmati Allah SWT Kita lanjutkan kajian kita tentang Hari Kejadian Ketika Hari Berbangkit Terakhir kita bahas kemarin tentang Mizan Penimbangan Dan yang ditimbang disitu bukan saja mengenai amal Tetapi amal itu sendiri ditimbang dengan anak timbangan Itu sunnah Nabi SAW Kemudian setelah timbangan itu Setelah manusia ditimbang Kemana dia pergi Maka kita jelaskan disini mengenai Al-Hawd Telaga Nabi Al-Hawd namanya telaga Kalau telaga ini Berbeda ulama memahami Apakah telaga ini Setelah penimbangan Atau telaga ini Sebelum mizan Kita Ke Telaga Nabi ini Setelah Dimizankah Atau sebelum dimizan Hanya saja ada yang diusir di telaga itu ada Ada yang diusir oleh Oleh Nabi Tapi yang Paling banyak ulama mengambil pendapat Telaga itu sebelum Dimizan Sebelum Amal ditimbang Itu Ke Al-Hawd Yaitu di Telaga Bukan Al-Kawstar ya Kalau telaga Al-Kawstar itu Di surga Ini baru telaga di Mahsyad Atau di Mautif Kenapa orang minum Di situ Karena orang Setelah penghisapan itu Itu Sesuatu yang berat Tidak tak kena makan Tidak tak kena minum Karena sedang di Adili Setelah proses Palingadilan Maka minum Maka Mengenai hadis-hadis Tentang telaga ini Banyak Dan Umumnya Hadisnya adalah Hadis-hadis sahih Hadis sahih Dan yang jelas Setiap Nabi itu Punya telaga Itu yang pertama Wa inna li kulli nabiyin Hawdan Sesungguhnya Setiap Nabi itu Punya telaga Dan aku berharap Kata Nabi Telagakulah yang paling Banyak dikunjungi Karena setiap Nabi Berlomba-lomba Siapa telaganya Yang paling banyak Didatangi Tentu yang mendatangi Telaga itu Tergantung Umat Dan aku berharap Kata Nabi Telagakulah yang paling Banyak didatangi Dan Itu pun Memang jelas Yang paling banyak Umatnya siapa Nabi Muhammad S.A.W. Kudian Kudian sahabat Pertanya pada Nabi Bagaimana Engkau mengetahui Umatmu nanti Bagaimana cara Engkau mengetahui Kan yang minum Itu yang boleh Kau Nabi Nya Aku umat Karena Nabi Dalam hadis Ahmad Dan imam muslim Disebutkan Bahasanya Nabi S.A.W. Bersabda Aku rindu Berjumpa Dengan Saudara-saudaraku Lalu sahabat Berkata Bukankah kami ini Saudaramu Maka Nabi S.A.W. Bersabda Bukan Kalian Sahabatku Saudara-saudaraku Adalah mereka Yang beriman Kepadaku Setelahku Sedangkan Mereka Tidak Melihatku Nidak Sobok Nabi Tepinya Beriman Nabi Aku Menunggu Mereka Nanti Di Telaga Ditunggu Nyawa Di Nabi Ditungguan Nabi Dan Nabi Yang pertama Ke Al-Haut Ditunggu Dan Aku rindu Dengan Saudara-saudara Dan Sahabat bertanya Bagaimana Engkau Mengetahui Sedangkan Mereka Tidak Berjumpa Dengan Engkau Kan Dua Soboknya Nabi Foto Nabi Kan Dua 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 Ada Dan Wajah Nabi Pun Kita Tidak Tau Paling Ada Dalam Hadis Nabi Itu Sifatnya Begini Wajahnya Begini Tapi Yang Foto Kan Tidak Wujud Asli Bagaimana Foto Kan Tidak Bisa Dilihat Karena Kenapa Tidak Boleh Nabi Digambarkan Karena Yang Ahli Meniru Niru Saja Iblis Tidak Bisa Meniru Wajah Nabi Iblis Setan Bisa Saja Berbentuk Siapa Saja Ulama Besar Sekalipun Bisa Dia Berubah Wujud Tapi Kalau Bentukan Nabi Muhammad Daish Setan Iblis Saja Yang Sudah Bertemu Dengan Nabi Tidak Bisa Dia Meniru Nabi Apalagi Yang Tidak Pernah Melihat Nabi Kamu Buat Gambar Nabi Nah Ini Makanya Dilarang Membuat Gambar Foto Nabi Dan Nabi Menunggu Dan Apa Kata Nabi Sallallahu Assalam Bagaimana Menurut Pendapat Kalian Jika Ada Kuda Hitam Yang Kepalanya Belang Putih Kakinya Belang Putih Kudu Hitam Kepalanya Balang Putih Kakinya Balang Putih Di Tengah Kuda Kuda Yang Semuanya Warna Hitam Fikir Nampak Kakinya Dari Jauh Setampak Walaupun Banyak Kudus Barat Baribu Tapi Nampak Dari Jauh Artinya Nabi Menandai Umatnya Dari Apa Karena Bekas Huduk Karena Aku Mengenali Kalian Dari Bekas Huduk Aku Mengenali Umatku Dari Bekas Huduk Wajahnya Bercahaya Tangan Bercahaya Kaki Bercahaya Itu Huduk Makanya Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Tanda Aku Perlu Atan Doa Orang Beriman Salat Atan Doa Alih Salat Huduk Salat Salat Saya Dah Huduk Ada Salat Makanya Kalau Caru Lembut Kalau Ada Orang Batanya Uyuh Ustaz Aku Murang Tak Salat Silahkan Tuatan Kenapa Kenapa Tanda 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 Yang pertama setiap nabi punya telaga Kemudian yang kedua Yang besok ke telaga itu adalah orang-orang Yang ada bekas Wuduk Ada bekas wuduk Kemudian Yang ketiga adalah Setiap nabi itu Di apa namanya Di al-haut tadi Itu ada cangkir Tampik Tampik minumnya Dan itu cangkirnya sebanyak Bintang di langit Kalau nabi mengecan sebanyak bintang Di langit berapa banyaknya Artinya Sesuatu yang tidak terhitung Berapa gadangnya Banyak riwayat-riwayat Dari air lah ke Sana'ah Dari madinahku Dari tempatku ini Kesana'ah Berapa tempat Dari madinah ke aman Hanya saja disebutkan Panjang dan lebar Telaga nabi itu Sama Berarti apa Panjang dan lebarnya Sama Berarti berbentuk Segi empat Telaga nabi itu Besawaknya semua Barang kadang Semuanya dari madinah ke Yaman Berapa panjangnya itu Berapa madinah ke Yaman 2,000 lah 2,000 kilo Kalau 2,000 kilo Semua itu Atau Tapi di akhirat 2,000 kilo itu Semua Alun danau Alun sungai Alun laut Di surga ada laut Ada lautan Berarti kalau lautan Saya ruguh orang kadangnya Anda tahu Itu sumur Dan minum disitu Rasanya kata nabi Lebih manis Daripada Madu Dan lebih putih Daripada Salju Apa pantu Lebih manis Daripada Madu Daripada Putih Salju Atau Lebih putih Daripada Susu Mudah-mudahan Awak cuba nanti Dan siapa Yang minum Disitu Maka Mereka Tidak akan Kehausan Lagi Selamanya Itu baru Dapet Minum Di masa Hisap Berapa lama Kalau kena hisap 50,000 Tau Tak ada Makan Tak ada Minum Apai Kata laga Baras Senyum Pas minum Ini Sajuk Babu Kau Besok Kena lama Sekitar Sabulan Lebih kurang Lek Terbit Fajar Subuh Sampai Matahari Terbenam Pas Babu Kau Sabana Sajuk Tapi Bayangan Gaya-gaya Kini Bayangan Awak Muda Siswa Pailu Pagi Kasawah Dulu Nolong Orang Gaya Itu Sanjua Bukul Cindua Itu Baru Sehari Akhirat Ribuan Tahun Merasakan Haus Dan Nagari Anggir Matahari Satu mil Terbakar Panas Minum Sudah Tidak Dibaca Rasu Sejuk Aku Perlu Singgah Di Telaga Nabi Semoga Allah Jadikan Awak Baik Yang Mendanga Ataupun Yang Duduk Di Siko Termasuk Orang-orang Yang Meminum Di Telaga Amin Kemudian Dari Ma'ayyanyo Tentu Semua Tidak Matahayyanyo Sudah Disebutkan Nama Hariswa Bukhari Pincurannya Matahayyanyo Keluar Pincurannya Ada Dua Satu Pincurannya Amih Matahayyanyo Nanti Perak Pincuran Emas Dan Pincuran Perak Dan Itu Berasal Dari Surga Jadi Paralon Paralon Dari Sargu Dari Mana Telaga Al-Kawthar Minum Di Sebelum Ketelaga Nanti DP Minum Di Telaga Al-Haw Masukkan Hadis Ketelaga Dalam Telaga Itu Mengalir Dua Pancuran Dari Surga Barang Siapa Minum Dari Telaga Itu Maka Tidak Akan Haus Selamanya Lebarnya Sama Dengan Panjang Yaitu Antara Aman Dan Ailah Airnya Lebih putih Putih Dari Susu Lebih Manis Daripada Madu Dalam Hadis Riwayat Muslim Riwayat Dengan Lafaz 5 Muslim Dan Hadis Hadis Ini Semuanya Sahih Mengenai Telaga Ini Dan Nabi Bapak Ibu Menunggu Di Situ Nanti Shukran Ya Rabbi Shukran Hadeit Qalbi Shukran